Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Siar Paride Dalam acara adil proyek POTES Bapada Kabupaten Tanggrang Desi Infrastruktur Forum Dalam 30 menit ke depan Kita akan membahas Rencana Pembangunan Kabupaten Tanggrang 2024-2026 Telah hadir bersama saya Bapak Kepala Badan Rencana Pembangunan Kabupaten Tanggrang Bapak Ujang Sudiartono Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Dalam cuaca yang dingin-digin ini Pak Kayaknya kita agak bersemangat juga Membahas Rencana Pembangunan Kabupaten Tanggrang Kalau nggak salah Kemarin Sudah ada expose Pak Ya Expose Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Dasar hukumnya apa ya Pak Jadi dasar hukumnya begini Ini karena serubungan adanya Inmen Dagri nomor 52 Tahun 2022 Karena ini berkaitan dengan Rencana Pemilu Serentak Oh iya iya Kita kan 2024 ada pemilihan Umum-umum Kejaran gerentak Kemudian juga ada Bupati Wali Kota Itu diserentakan Sementara kalau kita mengacu Ke jabatan Pak Bupati sekarang Beliau itu habis di tahun 2023 2023 ya Pak Jadi ada masa transisi kekosongan Di sana Itu berapa bulan ya Pak Kalau lihat itu Kita lihat Pemilu itu kan 2024 Rancananya November ya Jadi kalau November mungkin Selesai-selesai 2025 Januari atau April Itu kemudian masa transisi Pastikan untuk para kepala daerah yang baru Tidak bisa langsung nyusun-nyusun Karena ada waktu Jadi makanya kita diwajibkan Setiap daerah itu yang Bupati Wali Kota Yang masa jabatannya berakhir Di tahun 2023 Berkewajiban menyusun Rencana pembangunan daerah 2024 2026 Oh ini peraturan baru Pak ya Ya Medagri nomor 52 2022 Makanya Saya agak bingung Kok ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Ya Ya memang menarik sebenarnya Karena Yang menjadi dasar Kacuannya Karena memang ada rencana pemilu 2024 Ini sebenarnya jadi anjuan Dasar buat pemerintah Kabupaten Kota Provinsi juga Untuk bisa menyusun RBD 2024 2026 Jadi semua dari tingkat Provinsi ke kabupaten itu Sudah membuat Pak ya Ya kita ditargetkan memang Di 2023 Timeline itu Kalau nggak salah Maret Itu harus juga Di Selatai Selatai Ini Berbetulannya nggak Pak Dengan RPGM Apa RPGMN RPGMP Oh nggak Karena Memang Rencana pembangunan daerah 2024 2026 Itu Mengacu ke Rencana pembangunan daerah Jangka panjang Dan ini juga harus Sinkron Dengan provinsi Juga dengan pusat Jadi Sebenarnya Nggak ada Ini ya Nggak ada masalah Kalau dari titik Program sebenarnya Harus sinkron Semuanya Karena biasanya Apalagi kita Yang ada di daerah Yang menjadi acuan kita Pasti RPGMN Dan RPGMD Provinsi Provinsi Ini Ini Melanjutkan Atau membuat Baru Pak Ada plot RPG Apa RPGMD 2004 2026 Sesuai dengan Masa jabatan Pak Bukati kita Kan terakhir Di 2023 Nah RPGMD beliau Juga selesai Di 2023 Tapi RPGPD kita Itu sampai 2025 Jadi Penyusunan Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Pertama Mengacu Ke RPGPD 2002 2005 Sampai 2025 Kemudian Juga kita Mengacu Ke RPGPD Sama RPGMD Provinsi Dan Mengacu Ke RPGMN Pusat Jadi Ini sebenarnya Nggak Melanjutkan Pak Enggak Sebenarnya Karena Kebetulan Kita sudah Menyusun RPGPD Sampai 2025 Cuma Memang Ada Satu tahun Transisi Dimana Kita Menyusun RP Rencana pembangunan Daerah Ini RPD 2024 2026 Sementara RPJPD Kita 2005 Sampai 2025 Jadi Ada Transisi Satu Tahun Itu Yang Sebenarnya Juga Sebenarnya Nggak terlalu Masalah Kita Tinggal Menyesuaikan Karena Nanti Kita Bisa Melihat RPJPD Provinsi Sama RPJMN Pemerintah Pusat Jadi Kita Masih Punya Kapstok Pak Ya Oh Ya Nggak Mungkin Nggak Lah Jadi Kita Tidak Membuat Istilahnya Mengada Atau Membuat Yang Baru Nah Dalam Rencana Pembangunan 2024 2026 Ini Fokusnya Akan Diharkan Kemana Jadi Kita Masih Melanjutkan Sebenarnya Mengacu RPJPD 2005 Sampai 2025 Jadi Istilah Strategis Kita Masih Sebenarnya Berlanjut Karena Kita Pertama Fokus Yang Menjadi Inti Permasalahan Kita Pertama Adalah Mengacu Ke Dinamika Perencanaan Karena Adanya Pemilu 2024 Yang Kedua Juga Kita Melihat Perkembangan Yang Terjadi Di Kabupaten Tangerang Pas Pandemi Kita Mengalami COVID Pandai COVID 2019 2021 Yang Terberat 2020 Kita Sampai Antilok Pertumbuhan Ekonomi Kita Minus Jadi Sebenarnya Beberapa Yang Akan Kita Lakukan Kedepan Di Rencana Pembangunan Daerah 2024 2026 Tidak Terlepas Dari Perbagai Permasalahan Dan Isu Strategis Yang Berkembang Setelah Pandemi COVID Pertama Dari Sisi Daya Saing Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pembangunan Sekarang Lebih Baik lagi Bisa Bangkit Pas Pandemi Kemudian Dari Sisi Ekonomi Juga Kita Tau Tau Sendiri Pada Saat Pandemi Ada Beberapa Industri Yang Tutup Di Kira Kemudian Juga Ada Banyak PH Tapi Di Satu Sektor Sektor UMKM BKM Bisa Berkembang Nah Ini Sebenarnya Jadi Salah Satu Potensi Kita Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Ini Bisa Mengembangkan Ekonomi Ekonomi Yang Berkembang Di Sektor UMKM Dan EKM Karena Kita Tau Sendiri Dari Pada Saat Terjadinya Pandemi Justru Sektor Ini Menjadi Salah Satu Penopang Itu Dia Salah Satu Penopang Yang Kita Dulu Gak Pernah Memikir Sebenarnya Tapi Ini Terlihat Dengan Nyata Jadi Ini Yang Kedua Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Sehingga Dan Tentu Saja Kita Gak Bisa Lepas Dari Perkembangan Teknologi Dengan Pandemi COVID Itu Kan Tatap Muka Itu Hampir Tidak Ada Tapi Kita Berkembang Di Era Digital Epek Positif Ini Bagaimana Kita Bisa Mengembangkan Setelah Pasta Pandemi Ini Pemanfaatan Teknologi Justru Bisa Kita Manfaatkan Untuk Bisa Meningkatkan Kualitas Sumbergaya Manusia Perekonomian Dan Itu Dari Sisi Daya Saing Kemudian Kita Akan Mencoba Menyeimbangkan Antara Kondisi Lingkungan Hidup Dengan Pola-pola Pembangunan Karena Harus Kita Sadari Dengan Perkembangan Perubahan Iklim Yang sangat Cepat Banyak Iklim Kita Tidak Perkirakan Kita Harus Bisa Melihat Kedepan Itu Bagaimana Pola-pola Pemanfaatan Ruang Itu Bisa Mengacu Kepada Daya Dukungan Daya Dukungan Sehingga Kita Bisa Mengantisipasi Karena Gini Tanggerang Itu kan Daerahnya Daerah datangan Terendah Banyak 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 Daerah Daerah Yang Cepungan Air Atau Daerah Tangkapan Air Kemudian Berkembang Sekarang Menjadi Kawasan Perumahan Kawasan Industri Nah Ini Harus Kita Antisipasi Kedepan Kalau Daerah Catchment Area Ini Berubah Jadi Kawasan Industri Atau Kawasan Perumahan Kita Bisa Memperhitungkan Kan Sekarang Itu Daerah Yang Bunya Gak Pernah Bajir Nah Ini Yang Bagaimana Pola Pembangunan Itu Lebih Memihak Kepada Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Tidak Mungkin Ada Perubahan Tata Ruang Saya Rasa Kalau Perubahan Tata Ruang Kan Kita Sudah Sudah Melakukan Perubahan 2020 Kita Baru Bisa Merubah Lagi Lima Tahun Jadi Kita Menyesuaikan Dalam Ati Kata Kita Harus Bisa Mengantisipasi Dari Perencanaan Yang Sudah Ditetapkan Dan Kondisi Daya Dukung Lingkungan Kita Harus Ngapain Sehingga Kita Bisa Melakukan Minimalisir Terhadap Dampak Dampak Dari Dari Itu Kedepan Yang Ingin Kita Lakukan Juga Salah Satu Contoh Kecil Itu Yang Kita Berhasil Melakukan Adalah Apa Yang Kita Lakukan Di Tetapang Itu Menjadi Salah Satu Bentuk Kolaborasi Atau Integrasi Antara Berbagai Sekor Disananya Sumpra Struktur Ekonomi Kemudian Sosial Budaya Yang Kita Lakukan Secara Bersama Pada Satu Tempat Ternyata Itu Bisa Memberikan Perubahan Lingkungan Yang Sanggup Signifikan Walaupun Skalanya Mikro Skalanya Skalanya Kecil Tapi Ini Menjadi Salah Satu Pemantik Kita Untuk Bisa Mengembangkan Ini Kedepan Lebih Baik Lagi Disamping Tentu Saja Yang Menciptakan Pelayanan Pemerintah Lebih Baik Lagi Sehingga Akses Masyarakat Lebih Mudah Mungkin Kedepan Bisa Saja Kita Mengecah Pelayanan Itu Di Beberapa Tempat Sehingga Masyarakat Tidak perlu Harus Selalu Datang Ketiga Tempat Bisa Memang Sudah Saatnya Baik Ya Sudah Saat Kita Harus Memanfaatkan Teknologi Jadi Di Sisi Pemerintahan Mungkin Akan Banyak Aplikasi Implementasi Teknologi Untuk Mempermudah Pemerintahan Seperti Rencana Juga Smart Itu Salah Satu Bagiannya Dari Keseluruhan Yang Lebih Besar Masalah Isu Kesehatan Pendidikan Dan Penganggulan Kayaknya Masih cukup Menarik Tahun 2023 2024 2026 Karena Kita Ini Kalau Dari Kabar-kabar Media Masa Kita Selalu Dibayangi Oleh Apa Tingkat Pengangguran Tingkat Krisis Ekonomi Yang Global Begitu Ya Sebenarnya Gini Kalau Kita Bicara Tingkat Pengangguran Seolah-olah Kabupaten Tangerang Tidak pernah Napa-ngapain Saya Saya Hanya Meluruskan Pandangan Klanger Bahwa Yang harus Diperhatikan Pengatasi Tingkat Pengangguran Tidak Dilihat Dari Jumlah Angkatan Kisah Kemudian Kita Harus Melihat Berapa Besar Urbanisasi Kita Nah Ini Yang Jarang Urbanisasi Tanggerang Itu Cukup Tinggi Katakanlah Misalkan 100.000 Per tahun Angkatan Dari 100.000 Itu Kan Hampir 100.000 Juga Lapangan Kerja Yang 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 Sementara Kondisi Existing Misalkan Kita Punya Angkatan Kerja Yang Harus Disiapkan Berjanya Itu Angkatan 50.000 Ditambah Urbanisasi Totalnya 150.000 Kan Harus Kita Siap Tapi Dari Sisi Kemampuan Anggaran Kita Cuma Bisa Mampu 70.000 Ini Kita Menyisakan Sisa 70.000 Hanya Satu Tahun Ini Tahun Depan Apalagi 500.000 Jadi Seolah Kalau Kita Lihat Pengangkat Pengangguran Kita Tingkat Pengangguran Terbuka Ini Pemerintah Itu Gak Apa Saya Hanya Ingin Ajar Para Planner Lihat Dari Sisi Yang Lain Karena Kita Hanya Nggak bisa Melihat Dari Satu Sisi Saja Urbanisasi Ini Memberikan Tingkat Kebutuhan Tenaga Kerja Yang Tukung Jadi Kadang-kadang Kita Nggak Sebanding Kalau Misalkan Kita Atasi 10.000 10.000 Datang 10.000 Jadi Salah Allah Itu Nggak Apa Yang Pasti Ada 10.000 Lagi Itu Kita Semelarang Ya Orang Tenggaran Bagaimana Pak Ada Di Daerah Dilarang Tenggaran Memang Persoalan Ketenagaan Keterjaan Memang Masih Terus Ada Kita Memang Merencanakan Dengan Teman-teman Di Senagar Berkaitan Dengan Ketan Ketan Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Beberapa Teknor Karena Kan Yang Urusan Tenaga Kerja Ini Sebenarnya Tidak Dengan Tenaga Kerja Indah Juga Melakukan Beberapa Pelatihan Berkaitan Dengan Wira Usaha Baru Ini Memberikan Peluang Kerja Membelikan Peluang Kepada Masyarakat Untuk Melakukan Usaha Di Snacker Juga Ada Di Kooperasi Juga Ada Ini Yang Sedang Kita Coba Susun Dengan Teman Teman Di Snacker Pertama Adalah Database Biar Nanti Kalau Masyarakat Mempertanyakan Atau Ada Wartawan LST Mempertanyakan Kita Punya Database Yang Dari Sisi UMKM Berapa Tenaga Kerja Yang Terserap Dari Sisi Sektor Yang Lain Apa Yang Sisi Dilakukan Di Samping Itu Baru Satu Sisi Kita Menyiapkan Teman Teman Di Snacker Ini Kolaborasi Dengan Sektor Industri Kan Kita Punya Beberapa BLK Nah Kedepan Itu Mungkin Basisnya Polanya Akan Dilakukan Perubahan Jadi Apa Yang Dilakukan Pelatihan Oleh Di Snacker Itu Adalah Sesuai Dengan Permintaan Dari Indus Saya Ya Permintaan Karena Rata-rata Mohon maaf Bukan saya Mengecilkan Para Plekner Lulusan Indus Lulusan Indus Lulusan Tiap Kerja Ya Kadang-kadang Jadi Industri Itu Kalau Menyerap Tenaga Kerja Dia Harus Melakukan Pelatihan Melakukan Edukasi Prosesnya Jadi Panjangan Saya Berharap Ini Bisa Diinisiasi Oleh Teman-teman Disantang Sehingga Nanti Kebutuhan Tenaga Kerja Itu Betul-betul Link And Match Jadi Industri Butuh Ini Kita Siap Karena Kita Harusnya Teman-teman Juga Bisa Melihat Perkembangan Di Kita Walaupun Pandemi Tapi Investasi Mesti Tetap Jalan Alhamdulillah Itu Harus Disyukuri Kan Investasi Misalkan Ada salah satu Perusahaan Tahun 2022 Ada perusahaan Dari Jerman Mau Bikin Industri Perkapalan Dia Butuh Tenaga Kerja 200.000 Industrinya Baru Selesai Dibangun 2025 Sehingga Kelihatan 2025 Dia Butuh Tenaga Kerja Ini 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 Nah Sekarang Teman-teman Kita Mencoba Polanya Teman-teman Di Senakaran Sudah melihat Itu Sehingga Dia Dia Akan Mulai operasi Misalkan 2025 Bulan Januari Berarti 2024 Sudah Disiap Sehingga Begitu Di Operasional Itu Langsung Sudah Bisa Kita Penuhi Kalau Menurut Contoh Itu Berarti Banyak Sektor Oh Banyak Yang Libat Pendidikan Segala Oh Iya Pasti Ada Target Penurunan Tingkat Pengangguran Kedepan Kalau Melihat Target Yang Kita Pasang Di Rencana Pembangunan Daerah Memang Kita Mengharapkan Bahwa Tingkat Pengangguran Kita Itu Tuhun Tapi Ini Memang Menjadi Target Kita Kita Berharapnya Di Tahun 2023 Kondisi 2021 Itu Tingkat PPT Kita 9,06 Pernden 2022 2022 Menjelang Akhir Tahun Ini Kurang Lebih Sekitar Hampir 7,8 Udah Lumayan Kita Menurunkan Mudah-mudahan Tahun Depan Kita Sudah Bisa 7% 7,4 7,3 7,5 Karena Kenapa Saya Bilang Kecil Sekali Keturunannya Kalau Dilihat Itu Karena Untuk Mengatasi Pengangguran 100.000 Orang Dan Orang Yang Mudah Dan Biayanya Juga Gak Cukup Kecil Besar Melibatkan Perlu Kita Persiapkan Nah Tadi Kita Melihat Dari Sektor Tenaga Kerja Dari Sektor Pendidikan Ada Perubahan Kalau Pendidikan Sebenarnya Gap Antara Pendidikan Di Kabupaten Tanggerang Adalah Kalau Teman-teman Planner Bisa Melihat Data Yang Ada Jumlah SMP Kita Tidak Sebanding Dengan Jumlah Ketersediaan Sekolah Data SD Kita Negeri Sekitar 900 Lebih Kalau Ditotalkan Dengan Swasta Mungkin Sekitar 1200 Atau 1300 SMP Negeri Kita Sekitar 90 Jadi Ini Gak Terbanding Sementara Di Sisi Kita Kalau Membangun Sekolah Itu Gak Satu Tahun Langsung Bisa Dipakai Gak Seperti Sekolah Mungkin Bangunan Tahun Ini Baru Pengadaan Tangan Tahun Depan Baru Bangunan Kemudian Pengadaan Dua Tahun Baru Bisa Dipakai Sementara Tingkat Kebutuhan Tidik Seperti itu Jadi Yang Ingin Kita Lakukan Bagaimana Teman-teman Sekolah Khususnya Di tingkat SMP Ini Bisa Memanfaatkan Teknologi Kan Bisa Saja Dengan Melakukan Pola Perubahan Seperti Blended Learning Jadi Sebagian Belajar Di sekolah Sebagian Belajar Di rumah Dengan Teknologi Yang Terimakarang Itu Kita Bisa Menerima Jumlah Sismanya Dua Kali Lipat Jadi Kalau Misalkan Awalnya Kita Cuma Punya 90 Sekolah Sekolah KMP Katakan Dengan Kita Bisa Melakukan Blended Learning Kita Bisa Setidaknya Dua Kali Lipat Menerima Jumlah Tidaknya Itu Yang Mungkin Ingin Kita Coba Terapkan Itu Di Depan Kedepan Kemudian Hari Cuma Memang Yang Bisa Makan Mas Parade Tadi Bahwa Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Sendiri Kita Perlu Kolaborasi Dari Teman Teman Institusi Pendidikan Bagaimana Teman Teman Institusi Pendidikan Yang Lebih Banyak Riset Itu Bisa Membantu Kita Di Sektor Pendidikan Atau Juga Dari Pemerhati Pendidikan Bagaimana Kita Bisa Berkolaborasi Melaksanakan Ini Sehingga Cakupan Pelayanan Pendidikan Kita Meningkat Iya Gak Bisa Dilakukan Cacar Konvensional Harus Kita Sudah Gak Bisa Konvensional Karena Buat Membangun Saja Kita Beli Tanpa Belum Nanti Menyiapkan Daya Manusia Burung Jadi Memang Zaman Sekarang Ini Kita Harus Penuh Inovasi Baik 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 Dari Kitanya Bagi Pemerintah Masyarakatnya Ya Kalau Tidak Begitu Uang Yang Kita Memiliki Tidak Cukup Ya Banyak Hal Yang Harus Di Karena Banyak Hal Banyak Sektor Yang Harus Kita Perbaiki Yang Harus Kita Tingkatkan Pelayanannya Sementara Ketersediaan Anggaran Kita Terbatas Walaupun Dikatakan Kabupaten Anggerah Sudah Bisa Dapat PAD 7T Gitu Tapi Ya Kenyataan Masih ada yang kurang Sanya Ini menarik Menarik Kita Sampai 8 Mungkin Akhir Akhir 2023 Mungkin Sudah Bisa Sampai 8 Kalinya Mungkin 2026 Kita Bisa Sampai 9 Tergantung Nanti Bagaimana Kita Bisa Menggali Potensi Potensi Yang Bisa Menjadi Sumber Pendapatan Daerah Kalau Dilihat Dari PAD Resmi Daerah Sebenarnya Kita Sudah Termasuk Daerah Pemerintah Daerah Yang Mandiri Karena PAD Daerah Kita Di atas 50% 20% Kalau Melihat Potensi Kayaknya Mudah Bisa Sampai 10 T 2026 Kita Lihat Pergembangannya Karena Di Sisi Sektor Jasa Itu Menjadi Salah Tandu Yang Potensi Karena Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Memprediksi Kalau Jasa Terutama Kalau Yang Berkaitan Dengan Interbank Ketersediaan ASBSD Itu Menjadi Salah Satu Sumber Kedapatan Kalau Ya Mudah-mudahan Kondisinya Kedepan Itu Semakin Baik Kalau Kalau Di Di Televisi Dikatakan Ada Running Pack Pasiden Jokowi Akan Mencabut PPKM Di Januari 2024 Mudah-mudahan Ini Menjadi Angin 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 Segar Buat Kita Di Kabupaten Tanggerang Khususnya Untuk Bisa Perekonomian Menggeliat Baik Di Sektor Jasa Mau tidak Mau Jasa Itu Harus Menjadi Apa Melihat Kondisi Kabupaten Tanggerang Sekarang Ini Menjadi Satu Potensi Kita Itu Sudah Mulai Beralih Orientasinya Dari Sisi Industri Kita Sudah Mulai Mendekati Titik Jenuk Dengan Tingkat UMR Yang Sudah Tinggi Berapa Sekarang 4,3 4,5 Apalagi Nanti Tahun Depan Sudah Ada Kebijakan Baru Lagi Jadi Industri Sudah Melihat Sudah Ada Titik Jenuk Beberapa Industri Tanggerang Sudah Ada Yang Pindah Di Jawa Timur Dan Ini Sudah Menjadi Salah Satu Yang Ditangkap Pabupati Sehingga Mungkin Kita Kedepan Itu Akan Bisa Merencanakan Pengembangan Pengembangan Wilayah Berbasis Jasa Termasuk Pariwisata Salah Satu Contohnya Adalah Yang Sudah Kita Lakukan Pengembangan PIK 2 Kalau Kita Lihat Pengembangan PIK 2 Kita Bisa Lihat Berapa Ratus Sektor Jasa Yang Dibut Terlalu Besar Sebagian Hapir Rata-rata Semua Gedung PIK 2 Itu Pakai AC Berapa Banyak Kita Butuh Jasa Servis AC Itu 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 Hal Itu Yang Harus Kita Lihat Jadi Peluang Di Sektor Jasa Mungkin Kedepan Akan Lebih Banyak Dibandingkan Peluang Bekerja Di Sektor Industri Dengan Pola-pola Kebijakan Pemanfaatan Keuangan Apalagi Ini Banyak Spot Ke Industri Atau Wilayah Ekonomi Yang Sudah Mulai Tumbuh Pak Ya Kita Lihat Saja Mungkin Mulai Dicitra Sudah Mulai Tumbuh Ya Artinya Memang Dapatan Di sektor Jasa Juga Sangat Menjanjikan Nah Perubahan Orientasi Itu Pak Dari Industri Ke Jasa Ini Ini Juga Kan Tidak Bisa Sertama Pertama Ada Proses Dan Yang Kita Khawatirkan Dalam Proses Itu Ada Beberapa Hal Yang Masyarakat Yang Tidak Siap Menimbulkan Jadi Tadi Penganggur Kemiskinan Nah Bagaimana Menekan Menekan Itu Pak Ini Yang Sedang Kita Sini Kedepan Jadi Memang Saya Bilang Tadi Bahwa Ini Bukan Kerja Sendiri Jadi Di Sesi OPD Juga Ini Bukan Kerja Satu OPD Tapi Tapi Kami Mencoba Bagaimana Mengkolaborasikan Mensinergikan Antara Satu OPD Dengan OPD Yang Lain Jadi Hasilnya Bisa Lebih Bagus Salah Satu Contoh Kolaborasi OPD Dan Sinergi Antara Pemerintah Dengan Sektor Antara Itu Apa yang Kita Lakukan Di Tapang Mau Kita Kan Kolaborasi Disana Ada yang Berkaitan Dengan Pengembangan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Ada Dinas Koperasi Dinas Perindustrian Ada Dinas Pariwisata Mengembangkan Budaya Disana Kemudian Dari Disi Infrastruktur Ada BMSD Ada Data Ruang Ada Perkin Macem-macem Bahkan BUMN Pun Ada yang Terlibat Jadi Jadi Ini Menjadi Salah Satu Rencana Kita Keberhasilan Kita Di Ketapang Ingin Kita Implementasikan Di sektor-sektor Yang lain Tapi Kita Yakin Bahwa Kerjasama Angker OPD Itu Bisa Berjalannya Dengan Contoh Ketapang Gali Saya Yakin Ini Bisa Terjalan Memang Di Beberapa Tempat Komitmen Pimpinan Itu Menjadi Salah Faktor Yang Kuat Mungkin Bisa Menjalankan Tapi Saya Yakin Dengan Kesamaan Visi Dari Masing-masing Teman-teman Di OPD Wynode 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 Semuanya Semuanya Juga Semut Dalam 2024 2026 Isu strategis Apalagi Yang Menjadi Apa Namanya Pemikiran Dari Komitmen Kita Kita Masih Mau Menjelesaikan RS Sudah Diga Rakyat Kita Berharap Tahun Ini Dibangun Tahun Pertengahan Tahun 2023 Sudah Bisa Selesai Kemudian Nanti Kalau Bekerjasama Dengan Dinkes Itu Disiapkan Sumber Daya Patrisian Sehingga Bisa Operasional Dari Sisi Kesehatan Masyarakat Untuk Wilayah Tengah Kalau Saya Boleh Sebut Tengah Itu Jauh Jauh Yang Dari Tiga Raksa Dari Mana Itu Bisa Tiga Jadi Kalau Itu Berjalan Berarti Tangerang Kabupaten Tangerang Salah Satu Daerah Yang Sudah Punya Empat Rumah Sakit Terus Juga Kita Kedua Akan Melakukan Beberapa Penataan Kawasan Permukiman Ini Basisnya Kolaborasi Yang Dari Yang Melibatkan Beberapa OPD Kemudian Ada BUMD Atau BUMN Terlibat Sektor Selasa Mumpun Pemerintah Pusat Ini Sedang Kita Siapkan Beberapa Kema Sama Plot-plotnya Gitu Kan Terus Juga Di Sisi Transportasi Dengan Pandemi COVID Kita Fokus Di Penanganan Pandemi COVID 2019 2020 Jadi Kondisi Jalan Kita Juga Banyak Makan Jadi Tahun Ini Sesuai Dengan Kebijakan Pak Bumati Kita Juga Akan Mengoptimalkan Kembali Jalan-Jalan Yang sudah Rusak Di Samping Ada Dua Program Nasional Yang Kita Itu Berkaitan Dengan Playover Di Sahu Sama Anggir Pas Piduk Ini Tidak Bukan Kita Perhatikan Di Samping Beberapa Kegiatan Perbaikan Rehabilitasi Jalan Yang Lokal Kemudian Juga Penanganan Banjir Ini yang Harus Kita Coba Seimbangkan Sebenarnya Bagaimana Daya Dukung Yang Ada Kita Sinergikan Dengan Pola-pola Retana Pembangunan Contohnya Kan Yang sering Banjir Itu Di Gelam Ini Yang Coba Kita Akan Tanggulangi Kita Sudah Berkonsultasi Dengan Teman Kebetulan Mudah-mudahan Di Tahun Depan Itu Dampingannya Berjalan Kita Dapat Bantuan Dari Blue Deal Ini Salah Satu Organisasi Di Netherland Yang Membantu Kita Dalam Percanaan Penanganan Berdaya Air Khusususnya Untuk Daerah-daerah Kawasan Banjir Tapi Kalau Saya Melihatnya Sebenarnya Kita Ini Belum Punya Blueprint Drainers Jadi Saya Sampaikan Tadi Kalau Kita Tangan Imparsial Mungkin Selesai Imparsial Di Tapi Kita Memindahkan Di Tempat Lain Persoalan Air Itu Kan Air Itu Selalu Mengikuti Ruang Dimana Di Di Halami Dia Akan Mengalih Di Tempat Yang Lain Ini Yang Harus Kita Tiapkan Beberapa Program Strategis Di Samping Juga Ada Beberapa Pembangunan Seperti Gedung Diskom Info Itu Akan Kita Siapkan Mudah Mudah Ini Juga Bisa Berjalan Lancar Seluruh Nah Pak Kalau Boleh Tahu Dalam RPJMD Bupati Sudah Berapa Persen Pak Terpengunan Sampai 5 tahun Dalam 5 tahun Sudah Sampai 100% Kalau RPJMD Keseluruhan Kita Punya 10 Program Bulan Jadi Rata Rata Sudah Di Kita Memang Harusnya Sudah Selesai Jadi Begitu Di Akhir Tahun 2023 Kita Sudah Tinggal Melihat Melakukan Beberapa Perbaikan Tapi Karena Saya Bukan Mengkambing Hitamkan COVID Tapi Pandemi COVID Dia Membelikan Kita Untuk Melakukan Beberapa Perubahan Penganggaran Sehingga Kita Akan Coba Dan Bukan Mencoba Memang Akan Menyelesaikan Semua Sisa Sisa RPJMD Itu Di Tahun 2023 Makanya Kebijakan Pak Bupati Berkaitan Dengan Jalan Itu Lebih Kita Utamakan Dulu Semuanya Tapi Bukan Berarti Mengesampingkan Target Yang lain Target Yang lain Tetap Ada Dan Insyaallah Di Akhir 2023 Atau Di Akhir Masjabatan Pak Bupati Semua Program Bulan Dan Target RPJMD Sudah Kelesai Amin Setelah kita Berdoa dan Berharap Semoga Apa yang Mereka inginkan Bisa tetap Pak ya Amin Amin Pak Kaban Kayaknya Waktu yang disediakan Masih kurang Pak Tapi Apa Boleh Buat Karena Memang Kita Punya Keterbasan Waktu Insyaallah Nanti Kita Sambung Lagi Dalam Tema Yang Berbeda Atau Mungkin Nanti Kita Membahas Rencana Pembangunan Daerah Ini Pak Terima Kasih Pak Atas Waktunya Terima Kasih Juga Mas Farhade Para Sobat Planner Yang Ada Di Kabupaten Tangerang Maupun Di Luar Kabupaten Tangerang Mudah Mudah Ini Bisa Memberikan Gambaran Kepada Para Planner Bahwa Apa Yang Derencanakan Di Kabupaten Tangerang Berkaitan Dengan RPD 2024 2026 Itu Juga Bisa Menjadi Bahan Masukan Buat Kami Bagi Para Planner Yang Ingin Memberikan Saran Masukan Untuk Penyelunian Rencana Pembangunan Daerah RPD 2024 2026 Kami Sangat Menunggu Sekali Saran Masukannya Kalau Memang Ada Yang Ingin Memberikan Saran Masukan Yang Membangun Bagi Penyempurnaan RPD Yang Akan Kita Selesaikan Karena Harus Sudah Diperkandakan Di Bulan Maret 2023 Oke Sahabat Planner Cukup Banyak Yang Sudah Kita Maas Dengan Pak Kapan Mulai Dari Soal Berjarang Yang Yang Sudah Dilakukan Demikian Sahabat Planner Nanti Kita Akan Jumpa Lagi Dalam Tema Dan Waktu Yang Berbeda Insyaallah Dengan Isu-isu Yang Lebih Menarik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 영ah Cap Tema Buh Isu-isu Dos Buh Buh S